Oke ketemu lagi di channel youtube kali ini kita mau bahas atau jawabin pertanyaan dari kaskus ya Udah lama nih saya gak main ke kaskus jadi tadi baru lihat lagi ternyata ada yang tanya itu tanggal 4 Juli Jadi udah hampir sekitar 9 hari ya jadi telat nih baru jawab Nah pertanyaannya ini adalah dari salah satu temen kita ya dia nanya nih misalnya Dia bilang dia punya budget itu 2 jutaan kebutuhannya buat print tugas kuliah Jadi lagi cari printer yang bisa scan terus minim perawatan gak perlu ngeluarin banyak biaya pada saat service Dan pilihannya itu merknya Brother HP dan juga Epson ya kira-kira bantuannya dong kira-kira pilihan printernya itu seperti apa Oke sekarang saya akan bantu jawab jadi sekalian ya saya bantu dengan budget 2 jutaan Temen-temen bisa dapet yang namanya printer ink tank ya printer ink tank Nah printer ink tank itu kayak gimana sih saya kasih lihat contohnya ya Ini contohnya si Epson L3210 yang pakai tangki tinta Ya jadi printer ink tank itu adalah printer yang menggunakan tangki tinta tapi yang asli pabrikan Jadi bukan yang modifikasi bukan yang abal-abal ya contohnya ini CHP juga sudah ada ink tank ini original semua Jadi saya gak cerita yang non original kita semua cerita yang original Karena kita gak mau yang namanya repot bolak-balik bongkar pasang service segala macem Karena kita maunya yang udah patent yang garansi resmi jadi ada tanggung jawab buat layanan purna jualnya oke Nah ini juga si Brother T420W ya ini juga yang ink tank jadi kita semua akan bicara soal ink tank Kenapa saya rekomendasi pakai ink tank karena satu udah pasti ya tintanya super irit murah banget Jadi kos cetak biaya cetak itu juga sangat-sangat super murah Dan yang ketiga garansi garansinya panjang 2 tahun atau 30 ribu cetak dan semuanya di cover Jadi termasuk mesinnya printernya print headnya itu semua di cover Jadi gak ada lagi yang namanya biaya perbaikan atau pergantian spare part alias semuanya gratis Kan sesuai dengan pertanyaannya disini ya gak mau keluarin biaya pada saat service Ya udah kita kasih yang udah patent karena budgetnya sesuai nih 2 jutaan Oke sekarang pilihannya apa aja saya langsung kasih 4 merek ya jadi ada HP Brother dan juga ada si Canon Jadi temen-temen juga bisa lihat sebagai perbandingan aja karena di Indonesia atau saat ini kita cuma punya 4 merek aja Ya si HP Brother Epson dan Canon yang punya ink tank original jadi sekalian aja saya langsung rangkum disini Nah ini dia pilihan printernya ya jadi pakai printernya ink tank dan printernya ini spesifikasinya itu dia print scan copy Ya print scan copy Nih print scan copy eh sorry Print scan copy ya disini yang saya kasih gambar ini saya kasih warna misalnya nih Ya nah ini adalah fitur apa namanya fitur dasarnya print scan copy Nah sekarang kita coba lihat si HP ink tank 415 ya tipenya HP 415 ink tank dia print scan copy dan juga borderless Borderless itu artinya bisa cetak tanpa garis tepi jadi printer ini didesain untuk cetak foto Konektivitasnya USB dan juga ada wirelessnya ya ada wirelessnya ini saya kasih tanda panah disini Oke tintanya apa aja karena kita juga lihat ya tadi disini tintanya ini si HP 415 ini dia kan tintanya 4 warna nih Cyan Magenta Yellow ya Cyan Magenta Yellow ada 4 warna 4 warna disini Ya modelnya kayak gini nah ini dia 4 botol nah ini dia yang original Nah ini semuanya itu apa tadi namanya Menggunakan tinta botolan ya tinta botolan Nah printer ini sendiri harganya 2 jutaan 2 jutaan Garansinya 2 tahun atau 20 ribu cetak termasuk print head ya termasuk print head Nah HP ini ngasih garansi itu onsite onsite itu artinya apa Kalau ada kerusakan tinggal WhatsApp call ya verifikasi data nanti dicek teknisi datang ke rumah Jadi gak usah ngantri gak usah repot-repot ke service center tinggal duduk diem aja di rumah Si HP akan kasih yang namanya onsite service ya ini yang namanya onsite service untuk si ink tank Untuk si HP ada onsite service Nah terus satu lagi juga pertanyaannya disini biaya gak mahal minim perawatan ya Nah yang namanya printer itu pasti ada yang namanya print head Print head itu adalah alat untuk mencetak Nah print headnya ini digaransikan 20 ribu cetak Ya sama pabrikan nih termasuk print head Nah kalau udah gak garansi berapa? Nah udah gak garansi kita bisa beli print headnya itu Harganya 175 ribu persatuan Ya bisa diganti salah satu aja jadi gak perlu dua-duanya Karena print headnya itu ada dua black dan color Jadi kita bisa salah satu aja kita ganti sesuai yang rusak Ya harganya cuma 175 ribu Oke kita udah baca atau kita udah bahas si HP ink tank 415 Sekarang kita masuk ke si Epson Nah dengan budget 2 jutaan Temen-temen cuma bisa dapet Epson L3210 Ya fiturnya print scan copy Borderless nya 4R nih Ya ini 4R Kalau si HP tadi A4 Artinya dia borderless nya sampai full A4 Kalau ini cuma 4R alias foto ukuran 10R Kayak foto jumbo ya Jadi dia gak bisa A4 Dan udah gitu gak dapet yang wireless Cuma dapet USB aja ya Karena harganya udah 2,2 juta Tintanya sama 4 warna Science, Magenta, Yellow dan Black Garansi 2 tahun atau 30 ribu cetak Termasuk print head ya Nah terus berapa harga print headnya Itu harganya sekitar 1,2 juta untuk si Epson Nah untuk Epson ini print headnya itu Dia bukan model kartrid Jadi gak bisa dilepas pasang sendiri Itu harus dibongkar dibawa ke service center Jadi dia sistemnya Terintegrasi di dalam mesin printernya itu tersendiri Oke Nah sekarang kita lanjut lagi ke si Brother Brother nya tipe apa nih T420W Oh ya sorry sebentar ya Sebelum kita lanjut ke Brother Kita cek dulu L3210 Bener gak harganya 2,2 jutaan Kita lihat disini ya Ini update ya hari ini tanggal 13 Juli Jadi ini kita update langsung L3210 Ya ini saya cek di Shopee Ini kurang lebih harganya 2,3 Ya 2,2 2,3 Ya nanti temen-temen bisa cek sendiri Tapi kurang lebih harganya sesuai dengan yang tadi saya sebutkan Begitu juga dengan si HP HP Ink Tank 415 Harganya 2 juta 100 Ya 2 jutaan seratusan Kira-kira seperti itu Nanti temen-temen bisa cek aja disini Yang mana yang paling murah Silahkan dilihat-lihat aja ya Nah sekarang kita balik lagi ke mana sini Nah sekarang kita ngomongin si Brother T420W Brother T420W kayak gimana Nah kayak gini Ya Brother T420W ini juga sudah Ink Tank System Dan juga yang pasti harganya 2,3 jutaan Ya 2,3 jutaan 2,2,2,3 Ya nanti di cek lagi Nah kita balik ke sini Nah untuk si Brother ini juga sama Print Scan Copy Dia sudah ada yang namanya Borderless A4 Dan juga ada Wireless Jadi speknya ini sama fiturnya kayak si HP Budgetnya juga tadi saya bilang 2,3 jutaan Tintanya 4 warna sama Sign Magenta Yellow Garansi Brother paling lama 3 tahun Atau 30 ribu cetak Termasuk print head Ya tapi dia punya print head Rada mahal nih Sekitar 1,6 jutaan Kalau udah rusak Ya jadi temen-temen juga harus Kalau mau tau Berapa sih biaya-biaya print headnya Harganya berapa Ya ini saya kasih penjabarannya disini Karena kita juga kalau mau tau lebih detail Kita kasih informasi disini Oke nah sekarang yang terakhir itu si Canon G2020 Atau Apa namanya Ini printernya si Canon ini dia print scan copy Borderless A4 Tapi USB aja Ya USB kita lihat dulu Canon G2020 G2020 Mana ya coba saya masuk dulu disini Bener gak harganya G2020 G2020 2,2 ini di bawah 2 juta Di bawah 2 juta Sorry kalau berarti ini di bawah 2 juta Di bawah 2 juta Ya di bawah 2 juta nih harganya Berarti Yang 2,3 ini berarti si Canon G3010 Nih kalau gak salah Nih sebentar G3020 Nah betul G3020 ini sekitar 2,2 sampai 2,3 Ya sampai 2,4 Nah ini yang wireless Yang wireless Yang wireless Jadi sama dia fiturnya Print scan copy borderless Ada wirelessnya Untuk yang G3020 ya Kalau G30 G2020 ini dia cuma USB USB aja Oke nah untuk tintanya Sama pigment Cyan Magenta yellow nya ini dye Garansi 2 tahun Atau 30 ribu cetak Nah untuk si Canon Ini print headnya dia sama Modanya seperti HP Sistemnya bisa di plug and play Dilepas pasang sendiri Harga print headnya itu Kira-kira 450 ribu persatuan Ya bisa diganti salah satu Jadi disini yang saya mau tambahin adalah Tadi si HP ini punya kelebihan Dia bisa USB wireless Brother T420W juga bisa wireless Kalau si Epson gak bisa wireless Ini kita ngomongin budget 2 jutaan ya Kalau si Canon yang G3020 itu bisa wireless Budgetnya juga 2 jutaan sekitar 2,3 Oke itu aja yang saya mau sharing Ya silahkan teman-teman lihat aja Kira-kira cocoknya yang mana Karena disini saya udah bagikan Dengan sangat-sangat detail Jadi udah kasih tau fiturnya Kasih tau juga Masa garansinya Dan juga berapa sih harga print head dari masing-masing printer ini Dan juga untuk onsite itu ada di HP Untuk onsite garansi onsite itu ada di HP Ya kalau di Canon kayaknya juga ada Tapi kalau gak salah cuma daerah Jabodetabek Nanti di cek Nanti di cek lagi aja Ya tapi kalau HP ini udah pasti onsite Garansinya onsite Oke itu aja yang saya mau sharing Ya semoga informasinya menjawab Jadi saya udah jelasin disini Daripada saya ketik-ketik lama Supaya teman-teman juga bisa dapat informasinya lebih detail Oke terima kasih kita ketemu lagi di video selanjutnya